Tidak memadili Pantai Amanan Nasional, Mas Fitrisen Al-Bakhir akan direkrut di tim ANIS sebagai kader mahaladiyah. Di pemilu Presiden yang lalu ketika PAN secara resmi mendukung Pak Prabowo, Mas Fitrisen Al-Bakhir ada mendukung Pak Jokowi dan sekarang PAN mendukung Pak Prabowo lagi, Mas Fitrisen Al-Bakhir di tim ANIS. Jadi itu tidak mewakili partai, karena partai taat, tunjuk patuh, tegak lurus dengan ketua memiliki piasan dan sesuai dengan hasil rapat kerja nasional, mendukung secara penuh Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai capres-cawapres. Akhirnya hingga kini belum ada komunikasi sama Mas Fitrisen Al-Bakhir soal dia gabung dengan tim Mas Amin ini? Dengan ketua umum saya kurang tahu, mungkin ada komunikasi, tapi saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Mas Fitrisen Al-Bakhir tidak mewakili partai, mewakili dirinya sendiri dan mewakili kader mahaladiyah.